assalamualaikum kali ini saya mau berbagi resep pisang meleleh ini penampakan yang sudah jadi ya lihat tuh isian dalamnya meleleh sekarang kita persiapkan bahan-bahannya dulu bahan yang kita pakai pertama adalah pisang ini saya pakai pisang jenis pisang kepok atau pisang sanggar ya nanti kita pakai cuma 7 biji kemudian tepung terigu 1 butir telur ayam lalu gula pasir pakai 7 sendok makan dan garam pakai setengah sendok teh kemudian untuk isiannya kita pakai coklat batangan ya boleh pakai merek apa aja untuk luarannya ini saya pakai tepung roti boleh juga teman-teman ganti pakai tepung panir cuman kalau tepung roti hasilnya lebih crispy langkah pertama kita didihkan air kemudian kalau sudah mendidih pisangnya kita rebus dulu ya ini semuanya kita masukkan kita rebus sampai pisangnya benar-benar matang ini pisangnya sudah matang sekarang tinggal kita angkat kita piriskan ini satu persatu kita piriskan ya selanjutnya pisang yang tadi kita langsung kupas ya jadi dikupas panas-panas kemudian pisangnya kita hancurkan jangan tunggu dingin karena nanti kalau sudah dingin menghancurkan pisangnya agak-agak susah jadi kita hancurkan atau kita tumbuk selagi pisangnya masih panas begini ya nah ini pisang saya sudah selesai saya hancurkan sekarang mau saya masukkan bahan-bahan tambahan yang lainnya pertama saya masukkan dulu telur ini sudah saya pecahkan masukkan 1 butir telur kemudian gula pasir sama garamnya kalau teman-teman suka yang manis banget gula pasirnya boleh ditambah ya ini saya pakai 7 sendok makan aja kita aduk ini sudah diaduk sampai rata sudah tercampur semuanya sekarang tinggal masukkan tepung terigu saya pakai tepung terigunya 150 gram ini sekitar 10 sampai 13 sendok makan ya tepungnya diaduk-aduk semuanya sampai tercampur rata selanjutnya adonan yang tadi tinggal kita bulatkan kita pipihkan untuk diisi teman-teman boleh isi pakai coklat kayak ini tadi saya lupa ya di awal sebutkan boleh juga siapkan keju untuk isiannya nah kalau sudah diisi tinggal dimasukkan ke tepung terigu yang dikasih air buat pencelupnya lalu kita gulingkan ke tepung roti seperti ini nah ambil lagi adonannya kita coba isi yang keju kalau lengket dikasih tepung aja tangannya ya adonannya memang lengket ini saya pakai keju melt keju yang meleleh nah ini diisi juga seperti ini kalau sudah rapat celupkan ke tepung terigu yang dikasih air tadi sama gulingkan ke tepung roti lakukan ini sampai semua adonannya habis ini sudah selesai sekarang saya masukkan dulu ke kulkas sebentar simpan di kulkas itu sekitar setengah jam ya kalau masuk ke freezer paling 15 menit itu biar tepung rotinya betul-betul menempel jadi waktu digoreng nanti tidak lepas-lepas nah ini sudah siap minyak panas kita pakai api yang sedang aja tinggal cemplungin satu-satu ini tadi dapatnya berapa biji ya ini 4 5 6 7 8 8 8 biji yang pertama terus sisanya ada 6 biji jadi ada 6 atau 7 tadi jadi ada sekitar 15 biji dapatnya satu adonan tadi kita pakai tepung eh pakai tepung pisang 7 biji tadi teman-teman bisa mulai menghitung ya kalau misalnya mau buat dijual ini modalnya berapa terus kira-kira dijualnya per bijinya berapa sambil nunggu matang boleh ya teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah nah ini pisang meleleh kita sudah mulai matang ya bagian bawahnya dibalik-balik supaya matangnya merata ayo yang belum klik tombol subscribe di klik dulu ya di klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah teman-teman juga boleh klik tombol like dan boleh komen di bawah kira-kira setelah ini enaknya bikin tutorial apalagi ya boleh teman-teman kasih saran komen aja di bawah ya pisang meleleh sudah jadi nih siap untuk disajikan jadi begini ya penampakan pisang meleleh kita hari ini lihat tuh bagian luarnya kelihatan crispy banget sekarang saya mau coba belah biar teman-teman bisa lihat seperti apa bagian dalamnya nah begini ya enak banget nih ini anak-anak suka banget nih jadi cocok buat disajikan di rumah bikin bareng anak-anak juga pasti seru banget ini dan teman-teman bisa hitung-hitung kira-kira modalnya berapa kalau mau dijual lagi ini pas banget nih buat dijual jadi nanti teman-teman bisa tentukan satu bijinya berapa oke selamat mencoba dan terimakasih sudah menyaksikan video kali ini dan jangan lupa bagi yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe di bawah ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye